Jembatan penghubung antara dusun yang ada di Desa Buhu roboh akibat diterjang banjir bandang pada pukul 7 Senin Malam setelah wilayah tersebut diguyur hujan kurang lebih selama 2 jam. Yakni dari pukul 5 sore hingga pukul 7 malam sehingga membuat air sungai alohulu meluap. Akibatnya ratusan warga yang berada di dusun Dengilo dan Tahele kini terancam terisolir. Pasalnya jembatan tersebut merupakan salah satu akses yang sering digunakan warga. Meski dalam kondisi rusak jembatan tersebut masih tetap saja digunakan warga karena tidak ada akses lain. Namun warga yang memiliki kendaraan terpaksa harus membiarkan kendaraannya terparkir di seberang jalan. Menurut pemerintah desa akibat jembatan roboh dirasa sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga para pelajar yang sekolahnya berada di dua dusun tersebut. Yang pastilah masyarakat itu sudah terisolir yang kurang lebih 300 kakak dan 900 lebih jiwa yang terdapat di dua dusun yang ada di desa buruk dan kurang lebih 200 kakak berada di dusun Milango dan Perintis berada di desa Piloponuk. Dan juga ada beberapa tempat ibadah kemudian satu buah sekolah dasar yaitu SDN 23 di bawah dan Satap 8 di bawah yang dikembangkan oleh jembatan ini sehingga aktivitas mereka itu sudah terganggu. Pemerintah desa berharap agar pemerintah daerah segera dapat memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal.